Negara sedang membutuhkan saudara-saudara sekalian, rakyat kita harus kita lindungi dari COVID-19 ini. Gubernur Aceh Nova Irensya bersama beberapa pimpinan Forkopimda Aceh secara resmi melepas rombongan gerakan masker sekolah atau gemas tahap kedua ke-23 kabupaten kota di seluruh Aceh di halaman kantor Gubernur Aceh Rabu 20 Januari 2021 sore. Rombongan tersebut berangkat untuk mensosialisasikan dan membudayakan kesadaran memakai masker demi memutus mata rantai penularan COVID-19 di setiap sekolah di Aceh yang sudah mulai memperlakukan belajar tetap muka. Ikut hadir dalam pelepasan tersebut Wali Nangro Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, Wakil Ketua DPR Ahenra Budian, Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Ahmad Marzuki, Wakapolda Aceh, Bdik Janpol Dr. Handes Raden Purwadi, Sekretaris Daerah Aceh Takwallah, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diah RT Idawati, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Aceh, Perwakilan IDI Aceh, dan Kepala SKPL, serta Kepala Biro di lingkungan setda Aceh. Dalam sambutannya, Gubernur menjelaskan gemas bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus corona di lingkungan sekolah. Gerakan itu merupakan langkah agar para generasi muda Aceh tetap aman dari serangan virus saat mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Nova mengatakan, atas keberhasilan gemas pada tahap pertama, kini pihaknya pun menggagas gemas yang kedua kalinya. Pada tahap kedua ini, para aparatur yang ditugaskan akan membagikan sebanyak 622.827 lembar masker kepada 4.181 sekolah dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan sekolah luar biasa di seluruh Aceh. Orang nomor satu di Aceh itu berharap pembagian masker tersebut dapat secara efektif memutus rantai penularan COVID-19 di kalangan pelajar. Dengan memakai masker, anak-anak diharapkan tidak hanya mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Pada gemas kedua ini, kita akan membagikan sebanyak 622.827 lembar masker ke 4.181 sekolah dasar atau SD, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, dan sekolah luar biasa atau SLB di seluruh Aceh. Bapak-Ibu sekalian, perlu saya tekankan bahwa gerakan ini bukan semata-mata membagikan masker secara fisik, tetapi juga membekali anak-anak dengan pengetahuan tentang cara penularan dan pencegahan virus COVID-19. Bagi kita yang terpenting adalah bagaimana kita mengedukasi generasi muda agar dapat menghadapi COVID-19 dengan cara-cara yang tepat dan cara-cara yang cepat. Kita berharap melalui pembagian masker ini seluruh secara efektif dapat memutus rantai penularan COVID-19 di kalangan pelajar, di kalangan generasi muda kita. Dengan memakai masker sebagai salah satu protokol kesehatan, anak-anak diharapkan tidak hanya mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi juga melindungi keluarga dan orang lain.